Salah satu keluarga korban tidak kuasa menahan tangis mengetahui Murgiati, 60 tahun, tewas terjebit bodi bus Sugeng Rahayu yang terguling. Warga Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman, Kota Madiun tersebut langsung dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan maut ini terjadi saat korban yang berboncengan mengendarai sepeda motor Nopol AE-5962CK melaju dari arah barat ke timur di jalan masuk Dusun Pleret, bermaksud belok ke kiri melintas di jalan Ring Road. Korban langsung menengah tanpa berhenti terlebih dahulu. Di saat bersamaan dari arah selatan ke utara melaju kencang bus Sugeng Rahayu Nopol W7211UZ dan berusaha mengerem menghindari korban. Namun jarak yang terlalu dekat, bus yang dikemudikan Koicin Wijaya, warga Prambon Sidoarjo, membentur sepeda motor korban. Bus bahkan terpelanting hingga terguling setelah menabrak median jalan. Bodi bus menimpa kepala korban. Dari arah selatan ke utara, tiba-tiba dari arah jalan-jalan kecil, kereta sepeda motor, akhirnya agak ke tengah jalan sepeda motornya, kita dilaprak bis sumber dari belakang. Untuk korban ya? Untuk korban sementara masih di luar sakit, perkiraan yang meninggal dunia satu orang diisi pengendarai sepeda motornya. Untuk jantitasnya masih kita belum pastikan. Kasus kecelakaan lalu lintas ini masih dalam penanganan oleh Satlantas Polres Madiun Kota. Sementara itu evakuasi bus Sugeng Rahayu yang terguling menunggu mobil derek. Arus lalu lintas di jalur ringrot tersendat akibat kecelakaan ini.